Kita ke Sulawesi, sodara. Tradisi gotong royong masih lekat dengan masyarakat Indonesia. Di Mamuju Tengah Sulawesi Barat, demi membuat sebuah jembatan darurat yang menghubungkan dua desa, warga rela menyelam di sungai dan berjibaku dengan derasnya arus. Inilah, kotret gotong royong warga desa Karosa dan desa Kayu Jala. Secara sukarela, warga tampak kompak membangun jembatan darurat di muara Sungai Mora, Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Dengan peralatan sederhana, warga menancapkan tiang bambu satu persatu ke dasar sungai. Sungai yang dalam dan arus yang cukup deras tak menyurutkan semangat warga. Mereka bergantian menyelam ke dasar sungai. Sebagian lainnya, berjibaku menarik tali di dalam sungai, agar bentangan kayu dan tiang jembatan darurat bisa berdiri kokoh dan tidak miring. Iya, iya. Selama ini memang untuk masyarakat Karosa dengan masyarakat Kayu Jala. Nah, sekarang ini dibangun secara suadaya atau gimana, Pak? Sementara juga suadaya. Upaya yang tidak mudah sengaja dilakukan warga demi akses jalan keluar masuk desa. Jembatan darurat ini nantinya akan menjadi satu-satunya akses karena tak ada jalan alternatif. Jembatan tua yang menghubungkan dua desa ini sebelumnya terputus, hanyut dan hilang terseret banjir bah pada pekan lalu. Hilangnya akses melumpuhkan aktivitas dan perekonomian warga. Edy Junaidi melaporkan dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.